Perkembangan timnas bikin takjub tim FIFA, lebih mewah dari negara Eropa. Standar level dunia, training ground timnas Indonesia. Negara ASEAN, ungkit peran FIFA. Akhir-akhir ini kita diperlihatkan dengan perkembangan sepak bola kita yang sangat maju setelah tonggak kepemimpinan PSSI dipegang oleh Erik Thohir. Segudang pengalaman setelah pernah menjadi salah satu pemilik dari Inter Milan, membuat gaya kepemimpinannya memiliki tujuan yang nyata. Sebab terobosan yang telah Erik Thohir buat bukan cuma isapan jempol semata. Hal inilah yang menjadi tolak ukur kepemimpinan PSSI saat ini. Dan bisa dibilang dari segi apapun, satu persatu sepak bola Indonesia diperbaiki, entah dari level timnas sampai kompetisi liga juga mendapatkan perhatian penuh dari Erik Thohir. Yang terbaru ada infrastruktur training ground yang direncanakan akan bisa dipakai oleh timnas Indonesia pada September nanti. FIFA melalui programnya, FIFA Forward, turut membiayai pusat pelatihan timnas Indonesia di IKN sebesar 85,6 miliar. Sementara itu, pemerintah menganggarkan 95 miliar rupiah. Jadi totalnya, 180,6 miliar rupiah. Training Center Timnas Indonesia berada di atas lahan IKN seluas 34,5 hektare yang berisikan delapan lapangan serta infrastruktur dan fasilitas pendukung lainnya. Seperti asrama, kolam renang, hingga sport science. Delapan lapangan latihan itu meliputi lima lapangan besar, satu lapangan futsal, satu lapangan tertutup, dan satu lapangan sepak bola pantai. Selain itu, akan ada asrama yang berkapasitas 138 orang di pusat pelatihan timnas Indonesia. Terdapat 56 kamar ganda untuk pemain, 20 kamar single untuk tim pelatih, dan 6 suite untuk pelatih kepala. Asrama pun dibuat untuk mendukung atlet. Beberapa kelengkapan lain yang akan disediakan meliputi fasilitas fisioterapi, fitness, medical treatment, dan lainnya. Bahkan perwakilan FIFA juga mengungkapkan bahwa pembangunan ini melebihi ekspektasi yang telah dibicarakan dengan PSSI. Di mana training ground di IKN lebih gila dari negara Eropa, karena memiliki banyak fungsi tak hanya sekedar menampung sepak bola saja. Tak hanya itu, mereka mengakui teknologi yang digunakan di IKN menggunakan teknologi terbaru yang didatangkan langsung dari Eropa. Kami cukup terkesan dengan semua perkembangan saat ini. Janji PSSI sudah mereka tepati semuanya, ucap perwakilan PSSI saat di IKN. Namun, tentu hal ini sangat tak disukai negara tetangga. Karena saat ini, Indonesia sudah berjalan terlalu jauh meninggalkan para negara ASEAN. Mereka mengkritik Indonesia yang selalu dibantu FIFA. Bahkan media Malaysia mengatakan Indonesia negara miskin yang selalu dibantu FIFA. Indonesia mendapatkan keuntungan yang terlalu banyak dari FIFA. Entah mulai dari pembangunan markas FIFA, ataupun yang terbaru ada pusat latihan mewah yang sudah hampir siap digunakan. Tulis salah satu media di Malaysia. Dan apa yang didapatkan oleh Timnas Indonesia saat ini, bisa dibilang ini adalah sumbang sih nyata dari Erik Thohir untuk kemajuan Timnas Indonesia. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!